Pemirsa pemerintah mengungkap pesatnya perkembangan industri otomotif di Indonesia yang terlihat dari peningkatan ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah menargetkan industri otomotif tumbuh sampai 10 juta unit per tahun tahun 2025. Gelaran perdana pameran Indonesia Internasional Motor Show, Motobike Expo 2019, resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam kesempatan itu, Menperin mengungkapkan pesatnya perkembangan industri otomotif di Indonesia yang terlihat dari peningkatan ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, penjualan industri otomotif rata-rata mencapai 6,5 juta unit per tahun. Pemerintah pun menargetkan industri otomotif akan tumbuh sampai 10 juta unit per tahun pada tahun 2025. Dari angka itu, ditargetkan sebanyak 1 juta unit akan ditujukan untuk bangsa ekspor, dan 20 persen lainnya berupa motor listrik. Dan pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan bisa menjadi senter kendaraan listrik di kawasan ASEAN. Industri sepeda motor nasional saat ini telah berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, untuk sisi produksi dan penjualan sepeda motor nasional sejak 2010 sampai dengan tahun 2018, telah mencapai yang telah disampaikan oleh Pemba rata-rata 6,5 juta unit per tahun. Dalam ajang pameran ini ada harapan agar ke depan kendaraan berbasis energi listrik bisa mendapatkan pasar yang baik di dalam negeri. Sehingga diputuhkan edukasi bagi publik agar lebih dekat pada kendaraan ramah lingkungan. Perhelatan IIMS Motorbike Expo 2019 diharapkan dapat menggait banyak pengunjung sehingga dapat mendokrak jumlah transaksi. Pameran ini ditargetkan dihadiri 50 ribu pengunjung dengan target transaksi mencapai 25 miliar rupiah.